Intro Ya Allah ampuni kami jika kami lalai kepada Ampuni dosa-dosa di masa lalu kami ya Ampuni maksiat kami di masa lalu kami ya Jangan sampai di luar sana dia dizinahi anak laki-laki lain ya Allah Jaga anak laki-laki kami di luar sana Jangan sampai dia menzinahi dan perubahan lain ya Allah Jaga anak-anak kami ya Allah Jadikan anak-anak kami berdolong kami di surga mu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku Clara Sinta Harapan buat kajian ini Semoga istiqomah semuanya Istiqomah juga gak ada channel pengajiannya Datang semua aktif di grup Moga kamu juga semangat ke kajiannya ya Intro Semua jutaan umat manusia Kalau pengajiannya sah Umatnya sah harus melewati Terima kasih merasakan dulu apa yang pernah dirasain sebenarnya Inilah orang-orang yang sabar Versinya Allah Apapun musibahnya dia akan mengatakan semua milik Allah Akan datang kepada Allah Akan kembali kepada Allah Mau kita dikasih ujian kesenangan Ya itu milik Allah Orang-orang yang sabar Golongan orang-orang sabar Ya kata Allah yang ini Saat kamu diberikan musibah Ujian Mau susah Mau senang Ya semuanya dikembalikan kepada Allah Terus Tadi Allah katakan Wabashiri Sobirin Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Berarti akan ada kabar gembira dari Allah Kalau kita dapat handphone ini Kalau handphone ini canggih Di dalamnya pasti kita akan senang Ya Canggih banget nih ternyata handphone ini Kita senang Memiliki handphone ini itu senang Nah saat manusia punya produk sabar Maka dia akan mendapatkan sesuatu dari dua kesabaran Karena Allah sudah janji Wabashiri Sobirin Sampaikan kabar gembira Buat orang-orang yang sabar Berarti emang orang itu Kita selebar dulu Apa sih kabar gembiranya? Baru ayat yang tadi Yang mau dibaca Biar-biar 157 Mereka itulah yang memperoleh akunan Dan rahmat dari Tuhannya Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk Nah Itu orang yang sabar Itu kabar gembira nih Kalau kita sabar dengan ujian Allah kasih rahmat Jangan kita buruk saka dengan ujian Misalkan kita dikasih ujian begini Ya Allah berat banget nih ujian Saya harus sendiri Akhirnya saya harus nafkanya sendiri Tapi disitu ada rahmat Allah Asal kamu sabar Kamu yakin Itu ada rahmat Allah Ada apa lagi tuh? Ampunan dan rahmat Ampunan dan rahmat Allah Gak cuma disini doang loh Itu kabar gembiranya Yang Allah bakalan kasih Kalau kita mau sabar Istilahnya nih Allah kasih kirim nih Ada paket COD Misalkan Ada paket Bawa paket Kurir bawa paket nih Ini ada paket nih Kotaknya dibungkus Cantik banget Pakein pintar Itu kotak ujian Istilahnya dari Allah Dikirim Nih Baik Ries Ada kotak nih Cantik kotaknya Pakein pintar Ya Allah Ini ujian dari Allah Ini hadiah dari Allah Dibuka kotaknya Ternyata di dalamnya Ada hadiah-hadiannya yang keluar Kayak surprise gitu Kayak dikasih surprise Apa aja tadi? Nah tapi Orang yang sabar Dapat kabar gembira Dari Allah Dikasih kado Nih ujiannya tadi 155 Aku tuh pasti Lo muci kamu Dengan sedikit ketakutan Jadi gak usah takut Allah bersama Lata azar Jangan sedih Sedikit dong Ketakutannya Kata Allah Kamu takut Gak punya riski Aku kasih Kan gitu Asal beriman Asal yakin Dibuka nih kado nya Pitanya dibuka Di urai Gitu terbuka Ada hadiah-hadiahnya tadi Buat yang sabar Hadiahnya tadi Ada rahmat Allah Ada akunan Allah Ya 157 Tadi Apalagi Kata Allah Di surat azumar Ayat 10 Boleh dibuka Berapa aja semua 29 Bismillahirrahmanirrahim Katakallah Muhammad Tuhai hamba-hambaku Yang beriman Bertakwallah Kepada Tuhanmu Bagi orang-orang Yang berbuat baik Di dunia ini Akan memperoleh kebaikan Dan bumi Allah itu luas Hanya orang-orang Yang bersabarlah Yang disempurnakan Pahalanya tanpa batas Ini nih Hadiah Kalau kita beriman Takwa Kata Allah Kata Allah Kulia ibadiladina Ewanuh Hay orang-orang beriman Kalau kamu bertakwa Ini Allah akan berikan Sempurnakan pahalanya Tanpa batas Allah berikan Pahalanya ini Gak ada batasnya Jadi kita jangan Batasi sabar Kita Duh sabar Saya udah habis Jangan Jangan Kan pahalanya Tanpa batasnya Allah kasih Ya Allah sempurnakan Hanya orang-orang Yang bersabar Yang disempurnakan Pahalanya Tanpa batas Dikasih pahalanya Gak ada batasnya Sama Allah Kalau di dalam Ini yang kedua Ya Hadiah Kabar gembira Buat orang-orang yang sabar Tadi surat al-baqoroh Jadi buat kita Pastiin Oh ujian itu Pasti datang dari Allah Al-baqoroh 155 Ya Oh Allah itu Gak mau diduain Atau bahayat 24 Atau bahayat 24 Allah gak mau diduain Oh ya Allah cemburu Jikalau bapakmu Istrimu Anakmu Tempat tinggalmu Harta kekayaanmu Yang kau takut Meryangganmu Yang kau takut Kehigian di dalamnya Lebih kau cintai Dari surat al-baqoroh Isinya begini Lebih kau cintai Dari Allah Dari Allah dan Rasulnya Maka tunggulah Peringatan dariku Nah itu Untuk cemburunya Allah Itu yang saya rasain Maka surat al-baqoroh Ini ya Allah Maafin ya Allah Jikalau menduakan Engkau Kan ya Allah kasih peringatan Peringatannya gak main-main Al-baqoroh 155 Yang buat saya Begitu suami diambil Ayah diambil Oh betul Ternyata surat al-baqoroh Tadi Jikalau Bapakmu Anakmu Rumahmu Yang akhirnya Membuat kita itu Terlalai Mendoakan Allah Mencintai banget Gitu Allah cemburu Allah berikan peringatan Oh 2014 Satu rumah saya terbangkan Itu peringatan dari Allah Al-baqoroh 155 Itu ya Dan pasti aku menguji Dengan sedikit ketakutan Kelaparan Kehilangan Harta Benda Buat-buatan Jiwa Tapi kalau mau sabar ya Atau ada pertolongan Ada pertolongan Dia uji ketakutan Oh iya Takut banget Buatnya 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 Ketakutan Kelaparan Kehilangan Harta Benda Semua Ini cara Allah Tapi Allah kasih kabar Gembiranya banyak Tadi Siapa Golongan Orang Sabar Tadi Ayat 156 Al-baqoroh Kalau mau tahu Ujian itu Pasti Bukan cuma kita Doang yang di uji Tapi pasti Ujian itu ada 155 Al-baqoroh Terus Terus Borongan Orang yang sabar Siapa Versinya Allah Al-baqoroh 156 Terus Allah kasih hadiah Apa kabar gembiranya Buat orang-orang yang sabar Tapi Al-baqoroh 157 Bergembiranya Buat orang-orang yang sabar Ya Di surga Oh Masya Allah Surga Firdaus Buat orang-orang yang sabar Diberikan Pak Hormata Masa iya Masih gak mau sabar Kita Dengan segala ujian Yang Allah berikan Allah pengen kita sabar Kalau kita mau bahagia Ya bahagia versi Allah Alhamdulillah Jadi sudah jelas ya Menjadi Wanita Paling bahagia Dalam versi Allah Satu Sabar Yakin dengan ujian Yang Allah berikan tadi Keyakinan kita Dengan ujian tadi Surat Al-Baqoroh 155 Lalu versi sabarnya Versi Allah Kayak gimana tadi Apapun musibahnya Dia akan mengatakan Ya Allah Ini datang darimu Semua milikmu Kembali kepadamu Al-Baqoroh 105 Lalu kalau udah sabar Kita Jadi golongan sabar Versinya Allah Allah akan kasih kabar Gembiranya Apa itu tadi Al-Baqoroh 157 Az-Zufar Ayat 10 Al-Furqan Ayat 75 Al-Insan Ayat 12 Hud Ayat 11 Ini kabar-kabar Gembira dari Allah Tapi Ada tapi Ada tapi Ada Allah Allah pengen Kita kayak gimana sih Allah pengen Kita nih ya Seperti maunya Allah Maunya Allah Kayak gimana Maka jadilah kalian hamba-hamba yang rahman Yang pengasih maha penyayang Siapa ciri-cirinya Hamba-hamba yang rahman Yang dimauin Allah kan kadang kita kepengen maunya sendiri kita Kita kepengen bahagia yang maunya kita Saya kalau belum punya ini Saya gak akan bahagia Uh sadis banget Tapi Allah kepengen Wa karna min ibadi rahman Jadilah kamu hamba-hamba yang rahman Kalau kamu pengen bahagia Versi ku hamba rahman itu Allah kepengen Kita maunya Allah Kan kalau Anak kita nih Kita punya anak Terus anak kita Kita kepengen Anak kita nih Nurut sama apa yang kita Yang kita mau kan Pasti seneng ya Nah Nama-mama gak mau ya Kamu begini-begini-begini Terus anak kita Nurut seneng banget Kan gitu Allah juga gitu Allah kepengen Wa karna min ibadi rahman Maka jadilah kamu Hamba-hamba yang rahman Versinya Allah Siapa sih Hamba-hamba yang rahman Bila disurah Buka Al-Furqan Nih Manita yang bahagia Hamba yang bahagia Yang versinya Allah Al-Furqan mulai dari Ayat 63 Surat ke Surat ke 25 Baca dulu 63 coba Kalau Kepengen Ada pun Ada pun Hamba-hamba Tuhan Yang menghapusasi itu Adalah orang-orang Yang berjalan Di bumi Dengan berdahan Dan apabila Orang-orang bodoh Menyapa mereka Dengan kata-kata yang minat Mereka mengucapkan Salam Ini Hamba-hamba Allah Yang dipengenin Sama Allah Tuh kayak gini Kita Jangan rendah hati Yang sombong Terus Kalau ada netizen Yang julid Makita Ada Ini kan disini Dikatakan nih Ya Malu bahasanya Kita netizen Tapi dikatakan Ada pun Hamba-hamba Tuhan Yang maha pengasih Itu adalah Orang-orang Yang berjalan Di bumi Dengan rendah hati Dan apabila Orang-orang bodoh Menyapa mereka Dengan kata-kata Menghina Dia cukup Mengucapkan Salam Udah Nggak usah dibalas Komentarnya Ya Tutup Kelinga Ini Allah pengennya Kamu kayak gitu Udah Nggak usah balas Mau dia menghina Kamu Nggak usah balas Mau dia Ngerendahin kamu Sesuatu yang sudah Ditakdirkan oleh Allah Yang Untukmu Nggak akan hilang Pasti datang Mau orang Berbodoh-bodoh Menjatuhkanmu Ya kalau Allah Belum mau menjatuhkanmu Nggak akan menjatuhkan Tapi kalau sesuatu Sudah ditakdirkan buatmu Pasti akan sampai Kepadamu Nah Allah pengennya Kita kayak gini Udah Kalau ada orang bodoh Ya Nginah-hina Tutup kuping aja Sampai kan Assalamualaikum Sudah selesai Terus Siapa lagi cirinya 64 Selanjutnya 63 64 Dan orang-orang Yang menghabiskan Waktu malam Untuk beribadah Kepada Tuhan Mereka Dengan bersujud Dan beririnya Ini orang bahagia Yang begini Yang waktunya Dihabiskan malam hari Dia datangin Allah Dan Juhan ke Allah Dalam hati diskusi Dikatakan Allah mencintai Seorang hamba Yang datang Menemui Allah Membawa hati Yang sangat hancur Karena Allah Tidak diskusi Datang ke Allah Allah tahu Tapi kenapa Sampai malaikat Mengatakan gini Ya Allah Ini dia ini Sudah datang kepadamu Tiap hari Hatinya hancur Nalis-nalis Minta kenapa Atau gak kabulkan Ya Allah Karena aku senang Mendengar intihan doanya Jadi kalau belum diijabah Ya Bu Bapak pernah mengatakan Kalau doa kita belum diijabah Di dunia Akan diijabahnya Di akhirat dengan apa Saat kita gak tahu Ternyata kok Saya punya amalan apa ya Yang menyampaikan Saya bisa sampai Ke surga setidih ini Kan gitu Maka kata Allah Ada doamu Yang belum diijabah Di dunia Tapi dari doamu itu Untuk menutupi Keburukan yang lain Insya Allah Baik Misalnya Saya sampai Lebihnya Mohon maaf Karena saya bukan Tulang Saya ubar Yuk Mari kita sama-sama doa Kita pas Terus berdoa Kita doa Kita tundukkan Kita buka hati Kadang kita ada Sobong sebagai manusia Sobong sebagai hamba Allah yang gak mau doa Yang capek Doanya ini-ini aja Tapi gak Allah ijabah Ya Kita meminta ampun Kepada Allah Ya Allah Terima kasih Dengan semua nikmat Yang sudah kau berikan Kepada kami Nikmat sehat Nikmat mata Lisan telinga Semua nikmat Yang sudah kau berikan Kepada kami Dalam kehidupan kami Ya Allah Jadikan kami Orang-orang yang bersyukur Dengan nikmatmu Ya Allah Jangan ku jadikan kami Kufur nikmat Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Yang maha pengasih Yang maha binat Kau yang paling tahu Keadaan kami Ya Allah Sedihnya kami Engkau tahu Bahagianya kami Engkau tahu Sempitnya kami Engkau tahu Dosa-dosa Ya kami pun Engkau tahu Maksiat-maksiat Yang kami kerjakan Pun engkau tahu Lalainya kami pun Engkau tahu Ya Allah Ampuni kami Jika kami Lalai kepada Ampuni dosa-dosa Di masa lalu kami Ya Allah Ampuni maksiat kami Di masa lalu kami Ya Allah Engkau yang paling tahu Maksiat kami Saat kami Meninggalkan sholat Berapa lama Kami meninggalkan sholat Saat kami sudah Akhir balik Berapa lama Saat kami Akhir balik Ya Allah Kami bermaksiat Kepadamu Ya Allah Zina-zinanya kami Saat kami Memenang Allah jenis Ya Allah Ampuni kami Ampuni dosa-dosa Di masa lalu kami Ya Allah Kadang kami Malu Kami harus melihat lagi Ya Allah Kau maha menutupi Aib-aib kami Tutupi aib kami Sampai di umir Kianlah Ya Allah Ampuni juga dosa kami Kepada kedua orang tua kami Ya Allah Ya Allah Dosa kami Kepada ayah kami Ayah kami Yang mencari nafkah Untuk kami Membatik tulang Untuk kami Kepala jadi kaki Kaki jadi kepala Ayah kami Yang mencari nafkah Ya Allah Kami disedolahkan Oleh ayah kami Ya Allah Kadang kami lupa Saat kami Sudah melihat Dewasa Kami lupa Atas jasa itu Ya Allah Ya Allah Ampuni Ya Allah Jika pernah kami Dari lisan kami Membentang ayah kami Jika pernah Dari kaki kami Ya Allah Melangkah Ketempat maksian Saat ayah kami Mendoakan kami Di rumah Ya Allah Ya Allah Panjakan umur Ayah kami Ya Allah Jika kau akan Ambil-ambil Dalam keadaan Bismillahirrahmanirrahim Untuk ayah kami Yang sudah meninggal Ya Allah Apakan umur kuburnya Terangi kuburnya Ya Allah Dengan amal Soleh yang kami Berikan Ya Allah Karena doa Yang tidak akan Pernah terputus Amalannya itu Doa dari anak Yang soleh-soleh Maka soleh Terangkan kami Agar amalan ini Sampai kepada ayah kami Ya Allah Jangan kau Siksa ayah kami Yang terbang siat kami Ya Allah Jadikan kubur Ayah kami Rodoh Meniratir jenah Teman-teman Surga Ya Allah Untuk ibu kami Ya Allah Ibu kami Yang mengandung kami Seminan bulan Ibu kami Yang melahirkan kami Ya Allah Bertaruh nyawa Melahirkan kami Sanggup ibu kami Memilik mati Yang terpenting kami Bisa menikmati dunia Ini yang sudah kami rasakan Menjadi seorang ibu Kami melahirkan Anak-anak kami Sanggup kami Memilih mati Yang terpenting Anak kami Bisa melihat dunia Itulah perjuangan Seorang ibu Ya Allah Saat kaki mungil kami Menendang-ndang perut Ibu kami Ibu kami senang Ya Allah Ditendang oleh kaki kami Saat suara mungil kami Dilahirkan Memecah rasa sakit Ibu kami Ibu kami bahagia Mendengar tangisan kami Ya Allah Tapi saat kami Dibesarkan Disusui Dilawatnya Setengah malam Ibu kami menyusui Saat kami menangis Ibu kami terbangun Itu pun yang sudah kami lakukan Ya Allah Menjadi seorang ibu Jadi kami tahu Bagaimana perjuangan Ibu kami Ya Allah Ibu kami Tengah malam Mendoakan kami Agar kami jadi Anak yang salih Bahagia rumah kami Itu pun yang kami lakukan Setiap malam Kami bangun Mendoakan anak-anak kami Ya Allah Jika kaki mungil kami Dulu Sekarang menjadi kaki Yang bisa melangkah Ampuni Jika pernah kaki ini Melangkah Kenasnya dapat Ibu kami Saat kami Dinasai hati Ampuni Jika Suara mungil kami Dulu Saat kami besar Kami pernah membentak Ibu kami Jika mungil kami Ya Allah Tunggu ibu kami Yang masih hidup Panjangkan umurnya Ya Allah Dalam ibadah Panjangkan umurnya Ya Allah Kami membalas Jasanya Tidak cukup Atau kami membalas Jasanya Ya Allah Tidak cukup Kami hanya boleh Meminta panjangkan Umurnya Agar kami Masih bisa Tahan Masih bisa Bakti Jika kelepokan Ambil-ambil Dalam keadaan Husnul Khotib Muliakan ibu kami Bahagiakan Di akhir hidupnya Ya Allah Muliakan Untuk ibu kami Yang sudah Mendahului kami Ampuni Dosanya Sayangi mereka Seperti mereka Menyayangi kami Ya Allah Di waktu kecil Dan besarnya Lampangkan kuburnya Teragi kuburnya Jika kuburnya Roboh Menyati Jatah Mumpulkan Di surga Firdaus Ya Allah Bersama kami Semua Ya Allah Untuk keluarga kami Jaga keluarga kami Ya Allah Jaga anak-anak kami Jaga suami kami Di saat mata kami Tidak bisa menjaganya Di saat diri kami Tidak bisa menjaganya Hanya engkau Sebaik-baik yang menjaga Jaga anak-anak Perempuan kami Ya Allah Saat 24 jam Kami tidak bisa menjaganya Saat dia di luar sana Dengan dunia yang kejam ini Ya Allah Dengan akhir zaman ini Ya Allah Jaga anak perempuan kami Jangan sampai di luar sana Dia di zina Ya anak laki-laki lain Ya Allah Jaga anak laki-laki Kami di luar sana Jangan sampai dia Menjidahi Dan perempuan lain Ya Allah Jaga anak-anak kami Ya Allah Jadikan anak-anak kami Berolong kami Di surga Ya Allah Jaga selamatkan keluarga kami Ya Allah Sekilang Wa dawa rohmah Berikanlah ya Allah Ketenangan dalam hidupan kami Ya Allah Berikanlah yang terbaik Atas masalah yang Kau berikan kepada kami Ya Allah Jadikan kami orang-orang Yang tidak meninggalkan Ibadah kami Ya Allah Jadikan kami orang-orang yang Tahan Ya Allah Jangan kau condongkan hati kami Dalam kesesatan Setelah kau berikan ketujuh Kepada kami Ya Allah Selamatkan kami Ya Allah Selamatkan kami Hidayah kami Jangan kau cabut hidayah Dalam diri kami Ya Allah Jangan kau cabut hidayah itu Ya Allah Dikanlah kisihku Mahat untuk kami Ya Allah Selamatkan kami Dunia Wa akhirun Allah Maftahlana Aku Al-Khayr Allah Maftahlana Aku Al-Barakah Allah Maftahlana Aku Al-Salamah Allah Maftahlana Aku Al-Sihah Allah Maftahlana Aku Al-Rizki Allah Maftahlana Aku Al-Jannah Rabbana Habdana Min Aswazina Wa Zuryatina Purwata Ayyuni Wajarna Libutakina Imamah Rabbana Zalam Al-Fusana Wa Ilan Tawfir Allah Wa Tarham Al-Nakunana Min Al-Khasirin La Ilaha Ilaha Al-Antah Subhahana Gaili Guntum Mina Zalimin Allah Ma Antah Rabi La Ilaha Ilaha Al-Antah Kholaktani Wa Ina Abduka Wa Ina Al-Ahdika Wawasdika Mastadar Udubika Min Sharima Sonat Abulaka Bin Matika Alaya Wa Abu Bit Al-Fatihah Bagaimana Ibu? Masya Allah Tabaranku Loh kajian utama Di rumah Dipaksa di rumahku Alhamdulillah Jadi rumahku penuh Dengan berat Senang banget Jadi awalnya Pertama kali kita bikin Cua Aku, kamu Umi Sama Rangali Masya Allah Rangalinya Rangalinya Sampai kita Oh, rumah Next Rumahnya di Natal Oh iya Rupanya dia Dia harus Ya Kadi Natal Yolster Kita udah capek ya Udah siapin Capan ya Udah Nanti harus Di rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aku Clara Sinta Harapan buat kajian ini Semoga istikomah Semuanya Istikomah juga Nggak ada yang janggol Pengkajiannya Datang semua Aktif di grup Masya Allah Terus apa ya Semakin solid semuanya Jadi saudara baru Buka Apa ya Wadah untuk bersilaturahmi Pengkajian ini Selalu diberkahi Dan yang paling penting Selalu diberikan Kemudahan Dan semangat Untuk datang ke rumah Selalu Alhamdulillah ya Seneng banget Rumah aku Rasanya Benuh dengan berkah ya Karena kajian ini Walaupun sebenernya Sebenernya tuh kajian tuh Udah kayak Nongkrong aja sih Tapi kayak Nongkrong yang Bermanfaat gitu Jadi kayak Dan kenapa ya Kalau kajian tuh kayak Cuman buat Orang-orang dewasa gitu No Kita sebagai yang Masih muda juga Perlu banget kajian Nongkrong yang Bermanfaat Dan semoga Mudah-mudahan Kajian ini bisa Rutin ya Terus kita juga Lebih banyak ilmunya Karena kita tuh Kalau terus hidup Tanpa ilmu tuh Rasanya kayak kosong gitu Tetap mau bahagia Tapi kok kayaknya Ada yang kurang gitu Makanya Harus dipenuhi terus Dengan ilmu Pokoknya aku juga semangat Kajiannya ya Assalamualaikum Aku Mona Ratuliu Apa ya Senang banget ya Bisa kumpul sama temen-temen Di kajian hari ini Apapun Semoga Aku sih senang banget sih Bisa ada kajian Misalnya temen-temen semua Bener Makan saling kena Makanannya banyak lagi Email makasih rumahnya ya Masya Allah Makin semangat kan kajiannya Karena mau dapet ilmu Nanti bonusnya dapet makanan enak Ya Allah Sering-sering Masya Allah Ya pokoknya itu semoga ini jadi Kegiatan rutin ya Karena selain silaturahmi Kita juga dapet ilmu banyak Masya Allah Umi Pipik terima kasih banyak Bella makasih juga untuk rumahnya Masya Allah Hai Assalamualaikum Aku Feni Semoga kajian hari ini Bermanfaat Dan silaturahmi kita Selalu tetap terjaga Insya Allah kita ketemu lagi Di kajian berikutnya Baik Alhamdulillah Ini adalah kali pertama Perkumpulan kita Perkumpulan kita Kita iseng-seng hidup Ya teman-teman 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 artis Dan kita Bukan hanya kumpul di grup saja Saling nyaut Tapi kita kepengen Gimana Gini manfaat Akhirnya kita Bikin Yaudah yuk kita bikin kajian Jadi ini pertama kali kajian kita Di rumah iris Ya Masya Allah Walaupun sedikit Tapi menikmati Kita disini sama-sama belajar Bukan hanya Saya hanya Tapi saya juga sama-sama belajar Kita disini sama-sama belajar Insya Allah Lihat kajian yang datang Cuma sampai 10 orang Dia udah kayak begini Sunatan Sampai jumpa